5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum para penggila catur Selamat datang kembali di channel mesin catur Bersama saya Bang Kemal Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke Di video kali ini, saya akan menghadirkan partai super klasik antara Sam Lloyd vs Samuel Rosenthal Pertarungan ini terjadi pada tanggal 4 Juni 1867 di Paris, Fransis Tanpa banyak pembohongan publik, langsung saja kita menuju arena Capcus Chin Sam Lloyd memegang buah putih Sedangkan Samuel Rosenthal memegang buah hitam Dan saya memegang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya Permainan dimulai dengan pembukaan pion raja Hitam mengikuti Lalu kuda F3 Hitam mengembangkan kuda menteri Gajah terang putih meluncur ke C4 Hitam tak mau kalah, ikut mengeluarkan gajahnya hingga muncat Pion D3 langkah putih berikutnya Dan kita berada dalam Giwoko Piano Game, variasi Giwoko Pianissimo Hitam lanjut dengan kuda jamping ke F6 Diikuti gajah tantang gajah Gajah hitam menolak tantangan, lalu mundur ke B6 Kuda menteri berkembang Dibalas pion D6 Kemudian pion H3, mencegah petak G4 diduduki makhluk-makhluk hina dari pihak lawan Kuda mulai bergerilia ke A5, membidik gajah yang sedang meneror pertahanan raja Gajah beringsut ke belakang Kuda langsung menewak gajah, yang cukup mengganggu keamanan rajanya Pion membalas Gajah terang hitam keluar kandang Kuda manuver ke B5 Lalu hitam memutuskan untuk gajah ambil gajah Pion ambil balik Pion usir kuda Kuda balik ke tempat semula dan tidak mengambil A7 Jika nekat, bisa dipastikan kuda akan tewas sia-sia, karena nanti akan dipepet menteri Hitam lanjut dengan menteri menggeser pantatnya ke C7 Putih mulai bermain agresif, pion didorong ke G4, menyerang sayap raja Hitam A6 Putih provokasi petak tengah Kemudian hitam rokade panjang Hitam enggan mengambil resiko dengan rokade pendek, sebab pion putih di sayap raja, sudah siap mengacak-acak pertahanan lawan Putih terus mendorong pion ke D5, menyerang gajah Gajah mundur ke D7 Pion serang kuda Kuda menghindar ke E8 Lalu kuda putih D2 Pion melewati pion Kuda C4 Pion tantang pion Kemudian menteri membuat gerakan yang bagus, dengan tamasha ke H5, mengincar F7 Benteng melindungi Pion ambil pion Benteng balik lagi sambil memaku menteri Sejurus kemudian, putih membuat langkah yang sangat cantik Pion siksa pion, mengorbankan menteri Jelas saja benteng langsung menumis menteri, hingga tewas Namun, dengan kekuatan datang bulan, menteri kembali lahir ke muka bumi Pion reinkarnasi menjadi panglima besar bintang 9 Lalu benteng embat pion H3 Benteng embat balik Gajah membalas Disusul kuda jamping ke B5, mengorbankan diri, mengancam menteri Hitam tak mau termakan jebakan Batman yang dipasang oleh pihak putih Jika hitam mengambil kuda, benteng skak Raja D7 Menteri pukul F7, skak mat Oleh karena itu, hitam lebih memilih menggeser menteri, kabur dari ancaman kuda Menteri putih H7, membidik gajah Gajah G4 Kuda skak Raja B8, memepet kuda Benteng hajar A6 Putih memasang jebakan Batman lagi Jika berani memakan benteng yang terlihat sangat bahenol dan menggiurkan, maka raja dan menteri akan terkenagar puan kuda Dan hitam memilih mengusir benteng dengan kuda Benteng mundur satu langkah Menteri F6 Menteri putih H1 Lalu hitam membuat langkah fatal Benteng digeser ke H8, mengancam menteri Mesin catur telah membuat analisa, langkah terbaik apa yang harus diambil hitam Mari kita simak Langkah terbaik itu adalah, gajah ancam menteri Menteri F1, membayangi sesamanya Menteri skak Menteri menutup Menteri makan, raja makan, sambil serang gajah Gajah download pion Raja E1 Gajah download pion lagi Raja E2 Gajah balik Pion C3 Gajah serang kuda Raja F2 Pion E4 Raja G3 Gajah E6 Kuda B6 Benteng skak Raja H2 Benteng skak lagi Raja menghindar Benteng H3 Kuda C8 Benteng hajar pion Kuda hajar balik Benteng skak Raja G3 Benteng sikat B2 Kuda mengancam Benteng makan, kuda makan Benteng skak Raja F4 Pion E3 Raja mengikuti Raja mengikuti Gajah skak Raja E2 Gajah mundur Kuda makan, anak makan Kuda serang benteng Benteng B3 Kuda serang lagi Benteng skak Raja makan Pion menggarpu Benteng dan kuda Kuda ancam benteng Anak makan Kuda makan Pada langkah ini Hitam unggul 2 pion Dan bisa dipastikan Hitam akan menang Kita kembali Ke permainan sesungguhnya Setelah benteng Ancam menteri Menteri Mengajak peraduan Gajah menghalangi Kuda manuver ke B2 Berencana menggarpu Raja dan menteri Dibalas menteri skak Raja menghindar ke D2 Lalu menteri Membackup Gajah Sebuah langkah Yang sangat buruk Langkah buruk hitam Langsung dijawab Dengan menteri Hajar Gajah Ini adalah Sebuah teknik Defleksi Sebuah langkah Paksaan yang Membuat lawan Melangkahkan buahnya Yang sebelumnya Menjaga petak Atau buah penting Sehingga petak Yang tidak terjaga Tersebut dapat diserang Hitam terpancing Dengan teknik ini Menteri siksa menteri Sebuah langkah Menuju kehancuran Langsung saja Kuda putih memanfaatkan Kesalahan tersebut Kuda skak Raja tersudut Kuda open skak Kuda menghalangi Di akhiri dengan Sangat indah Kuda jamping ke B6 Skak mat Demikianlah akhir dari Partai yang dipenuhi Dengan trik dan intrik Yang sangat membagongkan ini Raja tewas ditindih Sepasang kuda brutal Yang tak mengenal Belas kasihan Sampai jumpa pada Partai catur membagongkan lainnya Klik tombol like Jika kalian menyukai video ini Jika tidak suka Cobalah untuk menyukai Karena suka itu Lebih menyenangkan Daripada membenci Akhir kata I'm gonna miss you Bye bye and miss ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka